Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bertemu kembali dengan Icebreaking Pasabar Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali Tutorial mudah live streaming menggunakan StreamYard Di episode-episode sebelumnya Kita sudah membuat akun, kemudian membuat destination Juga create broadcast Di kesempatan kali ini kita akan mulai masuk ke room studio Kita akan masuk ke ruang studio siaran kita Setelah kita buka StreamYard Nah, sudah kita jadwalkan juga kemarin kegiatannya Live streaming yang akan kita lakukan Sekarang kita akan enter broadcast studio Kita akan masuk ke studio siaran Langsung saja kita klik enter broadcast studio Oke Kita dalam proses untuk masuk ke Dalam studio siaran kita Apa saja isi-isi di dalamnya Kita akan share secara singkat Oke, sebelum masuk Ini sudah ada Sebelum masuk Ini ada pemberitahuan terlebih dahulu Let's check your camera and mic Ya, nanti dia akan cek Kamera dan mic kita Seperti apa Ini tampilan yang akan muncul di layar Ya Tampilan akan muncul di layar Kalau kemudian kita Ini mic Halo, halo Test 123 Nah, ini adalah ukuran mic Kalau kita menggunakan Tanpa headset Tanpa mikrofon Ini bisa juga langsung ya Kemudian kamera Ini mute Oke Mute Mute Kemudian kamera Nah Ini kalau Menutup kamera Kemudian Cam Pengaturan Kalau biasanya kita menggunakan HP Menggunakan HP Biasanya Pilihannya ada dua Ya Front Cam Kamera depan Kamera belakang Nah, bahasa berada menggunakan Menggunakan webcam Kita akan coba Seperti apa Kalau menggunakan webcam Ya Bagaimana tampilannya Proses Ya Nah, lebih bagus Ya Lebih terang Kita juga pakai ini saja Oke, sudah bagus Nah Kalau sudah semuanya Kita sekarang masuk ke Display name Jadi nama kita Yang akan muncul Ketika kita sedang siaran Ini sudah tertulis ya Pak Syabat Teman-teman Bisa menulis Namanya di sini Oke Kalau sudah lengkap Sudah tidak ada masalah Kita segera Enter broadcast studio Masuk ke ruang studio Baik, klik Nah, dalam proses Untuk masuk ke dalam studio Nah, inilah dia studio kita Ya Studio Tempat kita akan melakukan Siaran langsung Pengaturannya ada Di sini semuanya Oke, kita akan mulai Dari mana ini Oke Mulai dari Memunculkan wajah kita Nah, ini dia Jadi, kalau di sini Banyak Link-link Banyak sekali Kita di sini Kemudian teman-teman Yang akan mengisi acara Kalau ingin Memunculkan wajahnya Kedalam Layar ini Disinilah Ini layar besar Layar Tempat kita Untuk melakukan live streaming Disini muncul Ya Ini ada logo stream Ya Kemudian Add to stream Lihat ya Add to stream Berarti Menambahkan Untuk ke streaming Kita klik Nah Muncul Wajah kita Di Layar Sudah muncul Wajah kita Di Layar Oke Sudah Kemudian Kita mulai Dari atas Dari sini Nah, ini link Ini link stream Ya Link ini Kalau kita Kopikan Lalu kita Bagi Kita share Ke teman-teman Yang akan mengisi acara Sebagai moderator Pembicara Sebagai host Tamu Maka Kita copy Kita Paste Kita salin Kita share Lewat Whatsapp Atau telegram Mereka Mereka mengkliknya Maka Mereka akan muncul Di sini Di sebelah Ya, akan muncul Nah, seperti tadi Kita tinggal Add to stream Mereka akan muncul Nah, pilihannya seperti ini Ini Ya, pilihannya Ini kalau dua orang Tiga orang Atau lebih Mereka akan full Seperti ini Kalau Kecil Seperti ini Ada yang besar Ada yang bisa Seperti ini Ini pilihan-pilihan Tampilan Ini kalau kita Share screen Ya Share screen Nanti kita Akan coba Ini pilihan-pilihan Tampilan yang akan muncul Di sini Kemudian Di sebelah Kanan atas Ini ada edit Kalau kita ingin Mengedit Siaran Oh, kayaknya Tidak jadi hari ini Kita tunda besok Nah, bisa Ya, bisa Oh, saya suka public Saya unlist saja Jadi, kalau kita ingin Melakukan perubahan-perubahan Terhadap Jadwal live streaming Kita Bisa kita lakukan Ini tanggalnya Itu mundur Ini juga ada Informasi View on YouTube View on YouTube Ada edit Masa sama juga Seperti edit Remove Kalau kita ingin Hilakkan Hapus Dan view on YouTube View on YouTube Ini Kalau kita ingin Apa namanya Membagi link YouTube Pada orang lain Nah, ini Nanti kita kan Berikan caranya Comment Comment Komentar orang Komentar ini Akan muncul Ketika kita live streaming Live chat Ya, live chat Akan muncul di sini Kita bisa munculkan Ya, di layar Akan muncul Pertanyaan-pertanyaan Pada pembicara Misalnya Komentar-komentar Akan muncul Kita akan bisa munculkan Di sini Kita hide Lagi Klik hide Dia hilang Kita klik show Dia juga akan muncul Kembali Oke Kemudian banner Banner ini Nama Ya, nama 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 Munculkan banner Kita bisa munculkan Nama di sini Hide Kemudian Scroll Across Bottom Ya Sticker Sticker Ya, jadi Pesan berjalan Jadi, kalau kita ingin Membuat pesan berjalan Kita bisa klik ini Ya Kita klik aja Coba Coba-coba Nanti kita akan Jelaskan lebih dalam Klik scroll Show Tekan show Nah Ya Coba-coba berjalan Oke Kemudian brand Brand ini untuk Warna Ya Kilih warna Serah Kuning Nah Oke Jadi kuning Kemudian ada default Ada minimal Minimal Lebih kecil ya Oke Lebih menghemat Ruangan ya Logo Simiat Ini karena Pak Sabar Ada Mengikuti pelatihan Ini berikan waktu Sekitar 2 pekan Yang free Maka bisa mengganti logo Tapi kalau kita yang Gratisan Ini tidak bisa mengganti logo Kecuali kita membeli Membeli paketnya Maka bisa upload logo Sebenarnya tidak masalah Ada logo Sepanjang Ilmu pengetahuan Yang kita ajarkan Oke Overlay Overlay ini yang di atas Ya Di atas Di bawah Atisan ini Kalau Kita dapat yang free Ini bisa kita ganti Kemudian Ada video clip Kalau di Yang lain tidak ada Ya Gratisan tidak ada Background juga Oke Kemudian yang paling bawah Ini mute Kita bisa Sebagai moderator Sebagai host Kalau kita buka sebagai host Kita bisa Unmute Bisa mute Atau Mematikan mic-mic Dari peserta yang ada Dalam sini Kemudian juga bisa Menutup kameranya Kemudian pengaturan Kamera mic Lalu share screen Nah ini share screen Kita coba Nah ini dia Yo enter screen Application window Chrome tab Kita bisa Klik Share Ini kalau full Kita pilih yang ini aja Nah ini tampilan Kalau Seperti ini Ya Tampilannya Ya Kemudian ini Kalau setengah Besar Nah ini Besar ke pembicaranya Kecil ke tampilannya Kalau yang ini Besar ke tampilannya Orangnya kecil Dan ini Kalau ini full Full tampilan Kita bisa menampilkan Apa saja Ya Kita buka Chrome Kita buka File kita Untuk buka PPT Maka akan muncul Dan ini Apa Tampilan yang ada Di Di layar Layar semuanya Memang Harus Jika ingin melihatnya Harus Ada Membuka Channel youtube Agar bisa ketahuan Kita ada posisi Dimana Oke Kemudian Ini Nanti Kita bisa Sharing lagi Ini adalah Isi dari Live streaming kita Sebenarnya kita bisa Melakukan rapat Minimal disini Ya Rapat mini Di room ini Walaupun tidak Live streaming Kita bisa mengundang 3 atau 4 orang Atau 6 orang Bahkan 10 orang Bisa kita undang disini Untuk kemudian Melakukan rapat Di room ini Walaupun tidak Live streaming Ya Oke Nanti akan Kita jelaskan Satu per satu Fungsi dari Icon Icon yang ada disini Fitur-fitur Yang ada Di dalam Studio ini Minimal Kita sudah Melakukan Atau sudah Masuk ke dalam Studio Dan Mengetahui Bagaimana Isi dari Studio itu Jika sudah Selesai Maka kita bisa Pilih Live studio Ya Tinggalkan Studio Demikian dari Pak Sabar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Kita pilih Live studio Sub indo by broth3rmax